Jadi ini akan jadi bagian buruk, semacam monumen kedunguan Nusantara nanti. Bung senama hakimik orang lain bodoh, dungu dan sebagainya, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa bung yang menjadi hakim buat kebencaran orang lain? Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Presiden Jokowi Dodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Namun Jokowi juga sudah menentukan nama Ibu Kota Negara Baru, yakni bernama Nusantara. Kita mulai dari soal pemilihan istilah yang udah kacau, pemilihan nama itu. Kan dia nyaru dengan kenusantaraan kita. Nilai Pak Jokowi hanya kemampuan retorikasi. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah satu, punya ide yang solid. Kedua, dia dekat dengan rakyat, punya tradisi berorganisasi. Bapak Presiden saat ini sedang rame juga. Ya, diskusi publik tentang rencana pemindahan Ibu Kota. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini nanti bingung juga nanti Presidennya, Presiden Nusantara siapa ya? Oh ya, si B nanti kalau udah diganti kan. Terus nyaru dengan Kepala Autorita Nusantara. Roki merusak ada kecapai yang berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujan. Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara Baru Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur adalah Nusantara. Pemilihan nama Ibu Kota Negara Baru itu merupakan pilihan langsung dari Presiden Joko Widodo. Jadi nanti kita nggak bisa bedain tuh yang berkuasa di Nusantara ini, Kepala Autorita atau Presiden tuh. Tapi tuh kekacauan semantik yang awalnya adalah kekacauan konsep. Yang jelas menurut Tukum Tata Negara yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat kebijakan dalam hal-hal yang sifatnya opsional seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan Ibu Kota adalah Presiden. Presiden lah yang berwenang itu. Rencana untuk pindah Ibu Kota itu sudah digagak sejak lama. Bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri Ibu Kotanya. Semua Ibu Kota di dunia itu legitimasi ini jelas karena rakyat juga menyetujui. Sekarang nggak ada rakyat yang pro. Dari dukungan dan pernyataan sikap masyarakat Dayak Seborneo bahwa seluruh masyarakat Dayak menyambut baik rencana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan. Yang berada partai politik memang. Kan saya dengar, ya ini kan udah dipercayai oleh fraksi. Ya ini Ibu Kota fraksi, ya ini Ibu Kota rakyat. Termasuk yang terutama sebetulnya rakyat yang tanahnya itu diambil alih oleh negara itu di Kalimantan, yaitu tanah adat. Dan kami masyarakat Kalimantan Timur sangat menyambut dan masyarakat mendukung dengan perpindahan. Justru kami mengharapkan lebih cepat lebih bagus untuk perpindahan. Presiden Jokowi Dodo sudah memasukkan pembangunan Ibu Kota Negara sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Awal pemindahan Ibu Kota Negara baru akan dilakukan pada 2024 mendatang. Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang. Pemerintah sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Menurut kami soal ada yang setuju dan ada yang tak setuju adalah biasa di dalam demokrasi. Dan justru itu mempersehat kehidupan demokrasi kita. Mereka kan nggak beri persetujuan. Jadi secara adab, ini adalah semacam Presiden Jokowi menggusur hak garap rakyat Kalimantan dengan alasan HGB itu. Hak guna bangunan istana itu. Kepada pemerintah yang akan menetapkan Ibu Kota Negara dan Borneo, bumi Borneo adalah Ibu Kota Negara masa depan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini akan jadi bagian buruk, semacam monumen kedunguan Nusantara nanti. Bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Betapa banyak kritik yang dilontarkan terhadap Ibu Kota Baru ini. Di sini ada Myanmar yang pada tahun 2005 lalu ini memindahkan Ibu Kota mereka. Dari awalnya di Yangon ini ke Nai Pidao. Tapi sayangnya hingga saat ini, ini masih sepi penduduk atau sering dijuluki sebagai kota hantu. Jauh sebelum IKN Nusantara, Myanmar relokasi Ibu Kota yang jadi kota hantu. Orang udah mau mengingatkan itu dan peluk kegemungkinan untuk itu ada gitu. Emang karena kan sering mulai bilang bahwa ini dananya dana tanggung. Tanggung. Roki sekedar ingin memuaskan organisme intektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu. Kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Dan orang bukan segera mengkhawatirkan, melihat prosedur kita untuk membayar hutang nanti dikebuangkan pada presiden. Itu poin yang gini. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Roki percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan seorang yang percaya bahwa kamu bisa memakan kepala musimnya. Ada yang bilang bahwa pemindahan ibu kota harus didahului dengan perubahan undang-undang. Ada yang bilang tidak harus begitu. Yang penting, kalau semua nanti sudah siap, maka barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembuntukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada. Kami yakin, selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan rencana ini, maka semua akan selesai dengan baik. Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di dalam master plan bepenas juga, yang sudah selesai, itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Jadi ambisi seseorang untuk pindah rumah, ya dia bayar sendiri dong. Maksudnya dia pindah rumah, nanti suruh tetangga barunya yang bayar dong. Jadi Pak Jokowi juga konsep kosmologi Jawanya nggak benar itu. Bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Dan 58 persen PDB, ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama. Dan yang lebih utama lagi, nama itu ikonik dan di internasional, juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bahwa Nusantara itu artinya dimiliki oleh satu Nusa, bukan dimiliki oleh dua partai. Karena orang akan tahu ini ibu kota yang dipaksakan oleh dua partai, yang menginginkan reshuffle terjadi dan tidak kena ke dia. Menurut kami tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana ini. Karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan bidang. Memang ini pemerintah ini rakus, rakus semen itu. Dan karena itu dia pernah nggak ngerti apa yang disebut etika environmental. Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar orang Dungu. Karena yang lagi ngomong, Raja Dungu. Banyak bagi setrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik. Dan pada lompatan berikut, otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Jadi sebetulnya nanti mungkin akan ada rame-rame mereka bikin webinar, lalu terbaca bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden perusahaan lingkungan. Penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan. Itu artinya pembangunan ibu kota negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya, konsep yang betul-betul berbawasan lingkungan dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada. Sekali lagi ini semuanya ambisi. Kan satu-satunya cara Pak Jokowi untuk membayangkan, dia akan diingat sebagai apa itu? Sebagai orang yang membuat Indonesia baru, yaitu dengan memindahkan ibu kota. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur, parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten penajam pasar utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.